Masuk ke dalam selmu, parasit darah. Aduh, agresif banget. Tidak takut. Bodo ah. Di mana tempat tidurku? Aku akan tidur di tempat mana saja yang gue temukan duluan. Tempat tidur ini begitu nyaman dan lembut. Aku bisa terbiasa dengan ini. Waktunya tidur. Keluar dari tempat tidur itu. Gadis miskin, Erilkaya telah membayar untuk tidur di situ. Wow, ikan. Bisa bocah milan. Suruh dia pergi. Nyoh. Vampir alergi terhadap garam, bukan? Aku akan menuangkan garam di sekitar kita. Kamu tidak bisa menyentuh kami lagi. Aduh. Lagi? Aduh. Kamu hampir melukai bayiku. Kami hanya ingin makan. Haha, kesian, Vampir. Rasakan, Pak Sipir. Tidur, ah. Ah, nyaman sekali. Elsa sikaya selangit ada di sini dengan pelayannya. Oh, ah. Wuh, ingin sekali. Hah? Ah, ambil semua pelayan ini. Asalkan aku mendapatkan tempat tidur terbaik. Semuanya milikmu. Pindah. Ini tempat tidurku sekarang. Oh, hidup kerajaan. Foto keluarga Elsa harus dipajang di dinding. Bagus. Turun, gadis miskin. Ini adalah tempat tidurku sekarang. Akhirnya, aku perlu meregangkan siripku. Oh, man. Meja sampingku penuh dengan kotoran. Ada skop? Aku bisa menggali sedikit. Apa yang sedang digali oleh si vampir? Perutku sakit. Apa yang terjadi? Oh, tidak. Ketupanku pecah. Aku segera melahirkan. Oh, tidak. Seperti ada sesuatu di perutku juga. Ketupanku pecah. Oh, pingsan. Kedua wanita itu sudah gila. Oh, tidak. Aku juga. Ketupanku juga pecah. Persterakan di lantai. Oh, tidak. Aku juga mau pingsan. Tiga wanita hamil siap melahirkan. Tetapi hanya ada satu dokter. Saya datang. Saya di sini. Aku di sini. Siapa yang harus pergi terlebih dahulu? Saya. Saya akan membayar banyak. Tidak, saya dulu. Saya akan memberi Anda sekotor penuh uang. Dah, aku tak mungkin menolak itu. Baiklah, berbaringlah dan mulai mendorong. Dorong, dorong. Bayi laki-laki Anda di sini. Wow, dia terasa dingin. Pangeran es kecilku. Lucu-lucu. Uh, ah. Dia membukukan jari aku. Sepertinya kita tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Giliranku. Cepat. Aku datang, aku datang. Berikan aku uangnya dulu. Baiklah, ayo. Dorong, dorong, dorong. Aku berusaha sebaik-baiknya. Sidipnya kelihatan. Wow, anak ikan yang gelisah. Oh, wow, wow. Bayi mau menamparku. Bayiku, kamu wangi laut. Tolong. Saya di sini. Mari kita lihat. Kelelawar-keluar. Apa ini? Jiji. Dorong. Uh, aku mendorong. Rasanya sakit. Sudah dapat. Itu taring. Ah, dia menggigitku. Oh, kamu gadis kecil yang tajam. Lahirku. Sepertinya saya kehilangan banyak darah. Tampaknya dokter tidak bisa mengatasi semua kekacauan itu. Paling tidak, para ibu akhirnya bersama bayi-bayi mereka. Aduh, aduh. Tolong, Pak Sipin. Apa yang salah? Lihatlah kakiku. Bengkak dan mengelupa semua. Eww. Jiji, saya tidak bisa membantu Anda. Tolong. Saya akan memberikan berlian besar jika Anda mau. Berlian? Tahu tidak, sepertinya kita bisa melakukan sesuatu untuk kakimu. Alat kusok kaki. Tinggal mengoleskan busa terlebih dahulu pada bulu-bulu itu. Sekarang celupkan kakimu yang munya. Wow, rasanya enak. Kita belum selesai. Kuturan ekstra itu harus dilepaskan. Sekarang keringkan di atas mat tajam untuk pijatan. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Nah, Anda bisa keluar dari sini. Berlian ini asli, kan? Wow, uang untukmu. Apa yang kamu inginkan? Tolong hilangkan selulit di perutku. Ah, tidak masalah. Berikan saya pikirkan caranya. Aha, saya butuh daun lidah buaya itu. Akhirnya, ada makanan. Hah? Di mana makananku? Kebalikan makananku. Tak ada waktu yang lebih baik untuk mencari alami. Tuangkan cel daun lidah buaya ke dalam sebuah wadah. Buat lebih baik dengan kliter. Putri Duyung menyukai barang berkilau. Sekarang campurkan semuanya. Jelupkan beberapa dengan jari Anda. Dan usapkan di seluruh stretch mark. Saksikanlah saat di mana kajaiban terjadi. Wow, selulitku menghilang. Anda adalah seorang jenius. Terima kasih, petugas. Dengan ini aku bisa membeli mobil. Hah? Tolong, saya juga ingin membersihkan kaki. Ini bengkatan mengelupas. Lihat? Maaf, saya tidak bisa menghibur orang yang tak punya uang. Kasar sekali. Aku tahu, alat pelepas bulu bisa berfungsi sebagai pengelupas kulit. Akan terus digulung di seluruh kakiku. Sampai semua kulit mengelupas hilang. Ah, begitu halus. Hah? Paku? Aku juga butuh itu. Paku dan palu. Apa yang direncanakan? Pepan paku untuk memijat kakiku. Ah, ini yang nomanya santai. Nampaknya para gadis memiliki teman sel penjara baru. Dia adalah Mommy Longlegs. Ada apa dengan tatapan kalian? Aku merasa tak diinginkan di sini. Tunggu. Perut hamil. Aku ingin menyentuhnya. Berhenti menyentuhku. Kamu sangat menjengkelkan. Mau berlian untuk pergi dari sini? Wow. Mungkin angin dingin akan mendorongmu pergi. Aduh. Oh, berlian. Aku akan menjadi sangat kaya. Hah? Perut hamil lagi? Ambil uang ini dan pergi. Tidak. Aku baik-baik saja. Ambil uangnya. Ow. Gadis-gadis ini begitu kuat. Apakah itu? Wow. Perut hamil di mana-mana. Jauhkan tanganmu dariku. Aku tahu. Perut monster. Aku keluar dari sini. Petugas. Bawa saya ke sel baru. Penangkut? Rasain. Tangan nakal. Kamu paling tidak ingin menabrak sudut dengan perutmu. Aduh. Tolong aku. Mama. Mama mengantuk kepalaku. Wah. Sakit. Aku mendengar keadaan darurat. Oh tidak. Wanita hamil menangis. Ini buruk. Aku menabrak perutku di sudut tajam itu. Itu berbahaya. Saya bisa membantumu. Tapi saya minta dibayar. Bagaimana dengan berlian besar yang berkilau? Aduh. Kamu menjatuhkannya ke jari kakiku. Saya akan segera kembali. Apa itu? Penjaga sudut. Mereka ditempatkan di setiap sudut tajam perabotanmu. Wow. Itu tak terasa sakit lagi saat aku menabraknya. Bagaimana denganku? Aku khawatir tentang sudut-sudut tajam di sekitar tempatku. Berliang. Ambil uang ini dan bantu saya juga. Saya tentu tak bisa menolak. Wow. Uang yang banyak. Jangan khawatir. Apa yang saya siapkan pasti sepadan dengan harganya. Pop it seperti masa mudra. Launder akan ditempatkan di meja kerjamu. Dan Mr. Turtle di tempat tidurmu. Terima kasih, Pak Sipir. Saya merasa sangat aman sekarang. Aku sangat tidak nyaman. Aduh. Tutupan baru saja menutupi kepalaku. Ini akan memberiku benjolan yang tidak enak. Hah? Apa ini kotak tersembunyi? Wow. Banyak sekali barang keren. Potongan pelampung stick dan bubble wrap. Ya. Aku akan membungkus seluruh peti matiku dengan bubble wrap. Dan menaruh pelampung stick di tepiannya. Taruhan aku tidak akan mendapatkan benjolan sekarang. Ah, begitu nyaman. Saatnya bagi gadis-gadis hamil kita untuk mandi. Waktunya mandi, ladies. Siapa yang akan pergi duluan? Aku, kekayaanku selangit. Jadi aku mandi duluan. Beta pengewah ini sepenuhnya milikmu. Bagus. Apakah giliranku akhirnya? Eeh, gadis miskin. Kala berenang bertema laut ini milikmu. Hewan laut favoritku ada di dinding. Baiklah, aku bisa pergi sekarang. Oke, saatnya untuk mengusuk bersih perutku. Aduh, spons ini begitu kasar. Ini sakit. Waktunya menghabiskan sepeser untuk spons yang lebih baik. Bagus. Aku akan meletakkan alat gosok ini di dinding agar bisa membersihkan perutku dengan benar. Ah, itu jauh lebih baik. Aku akan membuat alat mandi busa dengan alat ini. Uji suhu airnya. Aduh, panas-panas. Aku butuh bantuan. Aku membawakan ember es. Bagus. Tuangkan semuanya ke dalam bak mandi. Wow, cukup dingin untuk membuat kabut. Yeay, dinginnya persis seperti yang kusukai. Terima kasih, Ola. Sampai jumpa nanti. Akhirnya, mandi es, aku datang. Oh, iya. Aku suka suhu yang membukukan ini. Aku bahkan bisa meregangkan kakiku. Beg mandi ini sempurna. Untukmu, kamu bisa mandi di beg mandi ini di sini. Bagaimana aku bisa muat di sini? Pergi dan beli sedikit privasi. Sepertinya aku harus membungkok agar bisa muat di sini. Spons itu begitu kasar. Itulah mandimu. Mandi miskin untuk gadis miskin. Kau lihat semua membuatku kesal. Itu saja. Oh, oh. Vampir itu tidak berbuat baik. Kita lihat siapa yang akan tertawa sekarang. Aku akan mengisi kepala pancuran mandinya dengan berwarna makanan hitam. Seperti itu saja. Aku akan notakan kepala pancuran kembali sekarang. Waktunya untuk bergumur. La, la, la. Hah? Kenapa airnya kotor? Oh, Tuhan. Itu putul darah. Hanya darah palsu? Gadis-gadis ini perlu belajar cara bersenang-senang. Ya, saat dia menuangkan darah palsu ke dalam beg mandi Elsa, beruntun dia sedang tidur. Sekaranglah kesempatanku untuk menambahkan permen mata. Ayo lihat apakah dia bisa menyembuhikan ketakutannya. Hah? Ambil aku dari beg mandi, pedara ini. Tolong! Sekarang siapa yang bersenang-senang di beg mandi? Oh, tidak. Aku minum terlalu banyak darah. Aku perlu buang air kecil. Cepat. Oh, tidak. Terlalu banyak jus. Aku mau buang air kecil. Semua es itu memeras kandung kemiku. Waktunya ke toilet. Oh, oh. Gadis-gadis itu semua butuh toilet sekaligus. Tenanglah, ibu-ibu. Oh, letutmu gemetar. Kami semua butuh toilet. Baik, saya akan mengizinkan Anda ke toilet. Oh, tunggu. Satu persatu. Tunggu. Baiklah. Hanya satu orang yang bisa menggunakan satu toilet. Silakan. Ini lebih mirip tempat sampah daripada toilet. Iuh, saya tidak bisa buang air kecil di sini. Berlian raksasa ini milikmu. Jadi Anda membawaku ke toilet yang bersih. Oh, sini nyonya. Bagus. Semuanya berwarna biru dan sangat dingin di sini. Terima kasih. Berlian itu milikmu. Oh, akhirnya. Rasanya lega. Giliranku selanjutnya. Saya akan memberimu seribu dolar. Wow, begitu banyak uang. Toilet Anda di sini. Terima kasih. Wow, toilet bertema laut. Dengan kuda laut dan umur-ubur. Serasa berada di bawah laut. Oh, lega. Ini toiletmu. Aku ingin toilet yang bersih. Toilet yang bersih? Anda harus membayar. Saya tidak punya pilihan. Saya akan menghipnotismu. Anda akan tertidur. Aku masih punya keterampilan hipnotisku. Akhirnya. Apakah toilet ini terlihat familiar? Yang benar. Kamu membuang kotoran di atasku. Iyuh. Emak emas sedang menjalani USG. Saya duluan. Saya akan memberimu uang yang banyak. Oh, ya. Aduh. Berlian seni milikmu. Saya harus duluan. Tentu saja saya harus memilih berlian. Lah, uang ini tak berguna, kan? Baiklah. Mari kita lihat bagaimana keadaan bayimu. Saya akan meletakkan alat ini di pertanda sekarang. Hah? Lahir membeku. Alatnya juga membeku. Ups. Harus bisa lepas. Anda hampir membekukan tanganku. Bagaimana kita bisa membuat ini bekerja? Aku tahu. Saya akan memakai sarung tangan untuk melindungi dari dingin. Dan saya akan menggunakan pengering panas untuk mengeringkan esnya. Panasnya bekerja. Ada bayimu. Hai, Mom. Putri esku. Ayo bermain bola salju. Tangkap ini. Aduh. Cesaran tepat. Ada es di wajahku. Terima kasih, handuknya. Tunggu. Uang tunai. Baiklah. Gadis kaya selanjutnya. Sudah waktunya. Wow. Aku akan menjadi sangat kaya. Baiklah. Mari kita mulai prosedurnya. Ini dia. Malang, lihat aku mengambang. Ikan kecilku. Semprotan air begitu menyenangkan. Wah. Mengapa mereka terus mengukul wajahku? Ups. Maaf. Dia suka air. Hah? Saya berikutnya. Kamu hanya punya satu dolar? Tidak mungkin. Baiklah. Saya akan melakukan USG untukmu. Tak perlu menginggitku. Ini membuatku gugup. Bayimu ternyata agak menakutkan. Oh. Batu-batu ku yang berharga. Lihat, Mami. Aku bisa menggigit kepala boneka ini. Geliranmu, dok. Apa? Hanya belajar dari yang terbaik. Kiriman. Ini begitu berat. Aku akan kembali mengambilnya nanti. Apa di dalam kotak itu? Apakah itu untukku? Kotak besar, katamu? Oh Tuhan, itu Olah. Aku di sini untuk mengungkapkan jenis kelamin bayimu. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku sangat bersemangat. Olah, aku perlu membentuk ledakan besar es untuk meletuskan balon. Dan Pak. Biru yang berarti itu seorang anak laki-laki. Giliranku, aku akan membayar kamu untuk mengungkapkan jenis kelamin bayiku. Marilah kita lihat berapa ini. Tunggu sebentar. Ini balonmu. Sempurna. Senang berbisnis denganmu manusia salju. Aku akan meletuskan balon dengan gunting. Hujan orb air merah muda. Anak cewek. Aku akan memiliki seorang putri. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan putri duyungku yang kecil. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Saatnya mengeluarkan kotak ini. Tunggu sebentar. Dia belum mengungkapkan jenis kelamin anakku. Giliranku. Tolong. Saya tidak dibayar cukup untuk ini. Tetapi oke. Saya akan menyisikan kotaknya dulu. Saya tiapkan balon untukmu. Tunggu sebentar. Saya punya ide yang lebih baik. Gunakan kentut saja. Udara tetap udara. Tada. Balon mengungkap jenis kelamin anakmu yang berbeda. Terima kasih. Ini sesuai dengan seleraku. Saya akan menggunakan gugut ajam untuk melutuskannya. Iuh. Keluarkan kelelawar ini dari rambutku. Kita diserang. Pergi. Kelelawar jelek. Shush. Hah? Anak cewek? Aku ingin anak laki-laki. Barbie sangat bersemangat untuk tahu jenis kelamin bayinya. Ayo pecahkan balonnya. Perempuan. Sama seperti boneka Barbie ini. Aku tak sabar bertemu dengan bayi perempuanku. Sekarang giliran Princess Peach untuk mengetahui jenis kelamin bayinya. Dia akan melakukannya dengan gaya pinjata. Jat. Siapa yang tak suka harta karun ini? Tapi ada harta karun yang lebih baik. Sebuah Lego Mario. Aku akan memiliki bayi laki-laki. Anak laki-laki. Penisita mau pakai cara kuno seperti membencangkan balon. Apa itu, Bob? Semuanya berlindung. Ah, tidak. Hampir saja. Anaknya perempuan. Ini tak menyenangkan. Aku masih hidup. Masuk ke selmu. Cepat. Aduh, hati-hati. Aku hamil. Akhirnya aku bisa berbaring. Hei, pergi dari sini. Kurang majar. Ini kasurku. Syuh, syuh. Kasurku perlu sedikit perbaikan. Polisi. Yuhu. Ada apa? Dekorasi kasur ini sesuai dengan keinginanku. Nanti akan kukri uang. Lakukan dengan benar, ya. Selesai. Biar ku lihat. Wow, semuanya berwarna pink dan mewah. Selimutmu juga lembut dan empuk. Ada yang kurang. Aha, poster diriku sendiri. Gantungkan. Semua warna pink ini membuatku muah. Sempurna. Waktunya tiduran. Kamu bisa pergi sekarang. Hah? Apa yang tukang bangunan lakukan di sini? Menyuap dengan batangan emas? Terkadang tak asing. Kenapa mereka melepas jerujinya? Ada apa ya? Ternyata ada putri peach yang super kaya. Aku terjepit. Kasur royal putri peach pasti lebih nyaman daripada milik Barbie. Sedang lihat apa? Dasar tukang pamer. Dan kamu? Wednesday yang miskin. Aku akan membuat tempat ini urusku sendiri. Sekop? Sepertinya ada tukang bangunan lain di ruangan ini. Hei, kamu membuat ranjangku kotor. Ini bukan saat yang tepat untuk menggali harta karun, kan? Aha, ketemu. Peti mati narapidana. Terima kasih sudah meminjamkan peti matimu. Iuh, kamu berjuman dengan mayat. Pergi sana. Aku ingin tiduran di kasur baruku. Ah, santai. Sepertinya perlombaan ini belum berakhir. Dokter datang untuk melakukan ultrasonografi. Periksa aku dulu. Dengan uang sebanyak itu. Baiklah, aku mau duluan. Akanku berikan semua koin emas ini. Emas lebih baik daripada uang. Putri Pitch akan dipersa duluan kalau begitu. Kurang ajar. Aku akan jadi kayak raya. Baiklah, ayo mulai ultrasonografinya. Coba kita lihat. Ini aku, Bayi Mario. Wahoo. Oh, dia sangat mengemaskan. Apa dia baru saja melompat? Sekarang giliranku. Cepat. Aku tak bisa membiarkan uang menunggu. Ayo. Sebelum dimulai, beri uangnya dulu. Hehehe. Seribu dolar. Kita sudah siap. Ayo mulai ultrasonografinya. Aku ingin memposting foto selfieku di Instagram. Anaknya cantik seperti ibunya. Dia terlihat sangat sehat dan kaya. Aku akan bayar satu koin. Hanya satu koin? Itu tak cukup. Oh-oh. Kamu membuat Wednesday marah. Hah? Mana alatnya? Ting mencuri alatnya untuk Wednesday. Akanku lakukan sendiri. Siapa yang butuh dokter kalau kamu bisa melakukannya sendiri? Kerja bagus, Ting. Ayo lihat bayiku. Permisi. Kamu tak membayar untuk menggunakan alatnya. Wow. Apa kamu mencoba menyakiti ibuku? Aku cuma butuh alat ultrasonografinya itu. Dah. Sudah jelas dia memang bayi Wednesday. Waktunya mandi. Pastinya yang paling kaya mandi duluan. Terserah lah. Bug mandinya pasti jelek. Bug mandi mewah untukmu, Putri Peach. Bagus sekali. Ambil ini dan pergilah. Ah, ini sangat menyegarkan. Sudah giliranku. Bawa aku ke sana. Lama sekali. Kamu dapat tiri spesial dan area khusus mandi untukmu. Cukurlah. Beri aku privasi. Ups, maaf. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Aku tak bisa menyentuh kakiku. Aku butuh bantuan. Wow, uangnya banyak sekali. Kutekar dengan sepatu pot ini. Menarik. Keluangkan sabun ke dalamnya dan tambahkan air sampai penuh. Sekarang Barbie tak lagi kesulitan membersihkan kakinya. Cukup rendam kakimu ke dalamnya sambil bernyanyi sepenuh hati di kamar mandi. Dan tiba-tiba kakimu sudah bersih. Barang yang sangat cerdas. Baiklah, Wednesday. Bug mandinya ada di belakangmu. Hanya bug kecil? Eh, setidaknya pergilah dan beri aku privasi. Ups, aku tak lihat apa-apa. Bugnya bagus. Kamu cuma perlu mengecilkan tubuhmu. Terima kasih sabunnya, Ting. Kamu memang tangan yang baik. Lihat bug mandi itu. Hahaha, dasar pecundang. Tunggu, apa itu bug mandi? Kamu menyebut itu mandi? Hahaha. Oh-oh, mereka membuat Wednesday marah. Apa yang dia rencanakan? Pinjam kepala pancuranmu. Oh-oh, ini akan berakhir buruk. Kamar mandi Barbie butuh sedikit warna. Sekarang bersenang-senanglah. Waktunya membilas. La-la-la. Ada tumpahan masalah di sini. Huuu. Huuu. Aaaaaa. Oh-oh, apa itu piranha? Hewan peliharaanku ingin bermain. Aduh, ada yang mengigitku. Tolong. Waaaaa. Kebanyakan minum jus akibatnya adalah. Kandung kemi yang penuh. Oh, sial. Aku mau pipis. Polisi, ke sini. Tolong antar aku ke toilet. Toilet ya? Tak masalah. Ayo. Aku juga mau pipis. Aku duluan. Waaaaa. Ada tangan. Aku juga mau ke toilet. Ambil ini. Aku duluan. Hih, ambil emasnya. Pastinya polisi memilih emas. Ini namanya prioritas. Eeeh. Cepatlah. Waktumu lima menit. Eeeh. Bitch tak akan mau memakai toilet yang kotor ini. Eww. Monster macam apa yang tinggal di sini? Bawa aku ke kamar mandi yang sangat mewah. Silahkan. Di sebelah sini. Semuanya terbuat dari emas. Seperti yang kamu sukai. Sempurna. Akhirnya, sungguh melegakan. Baik, selanjutnya. Aku, aku. Aku punya uang. Maaf. Yang kaya harus duluan. Masuklah. Aku tak mau pakai toilet yang kotor ini. Bayaran ekstra. Ikuti aku. Kamu bisa menggunakan toilet ini. Hei. Pergi dari sini. Ada orang di dalamnya. Ups. Cabar uang di sebelahnya. Wow. Semuanya serba pink. Toilet ini dibuat khusus untukku. Haa. Sangat melegakan. Keren. Ada tisu toilet bergemar uang. Giliranku kapan? Wah. Kamu mengejutkanku. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa keluar? Hah? Dimana kunci-kunciku? Kamu memang cerdik, Teng. Kembalikan itu. Ayo, kuantar ke toiletmu. Ini dia. Apa? Tidak mungkin. Wednesday menawarkan satu koin. Tapi tentu saja itu tak cukup untuk si polisi. Ku beli kaos kakimu kalau begitu. Kaos kakiku? Apa yang akan dia lakukan dengan kaos kaki itu? Oh, aku tahu. Kaos kaki bisa digunakan sebagai pelapis dudukan toilet. Dan ini lebih hangat. Setelah digunakan, langsung kirim ke penatu saja. Sepertinya bayiku akan melahir. Banyak cairan berwarna, V. Aku akan melahirkan. Oh, tidak. Air ketuban emasku pecah. Bayiku akan lahir. Hah? Perutku sakit. Dan air ketubanku pecah. Itu bukan tinta cumi-cumi. Wednesday akan melahirkan. Dokternya akan sibuk hari ini. Semua ibu hamil siapa lahirkan? Siapa duluan ya? Aku, aku, aku akan memberimu uang. Aku suka uang. Aku tawarkan lebih banyak uang. Wow, sekoper penuh uang. Bagaimana aku bisa menolaknya? Hah? Aku cuma punya satu koin dolar. Hmm, kamu yang terakhir. Baiklah kalau begitu. Tentu saja dokter menjelit yang memberi paling banyak uang. Aku simpan dulu uangnya. Kamu sudah siap untuk melahirkan? Tarik nafas dalam-dalam dan dorong. Aku coba. Sudah lahir. Oh, lihat bayi superkayamu yang berharga. Anak emasku, kamu mirip dengan ibu. Giliranku, cepatlah. Aku tak tahan. Beri dulu uangnya. Aku rasa ini cukup. Sekarang giliran bayimu. Tarik nafas dalam-dalam dan dorong. Aku bisa melihat kepalanya. Dorong sekali lagi. Sudah lahir. Bayi kayamu sangat sehat. Oh, coba lihat. Bayiku sayang. Wednesday berjuang dengan tenang di sini. Kemarilah petugas kebersihan. Kamu akan membantuku melahirkan sekarang juga. Apa dia bisa dikeluarkan dengan sapu? Tidak. Akanku gunakan tanganku untuk menariknya keluar. Dorong terus. Bayimu cukup besar. Aku sedang mendorong. Aku menangkapnya. Bayimu terbang. Bayimu terbang. Ini ibumu. Bayi gotiku yang mungil. Akhirnya kamu lahir juga. Memiliki perut hamil besar bisa membuat sulit tidur. Cukup. Aku akan meminta bantuan. Tolong aku. Apakah itu unicorn? Itu geng. Aku membawakanmu pelampung. Aku tak menyangka kamu ada di sini. Kamu bawa apa untukku? Hah? Untuk kamu pelampung ini? Turun dulu dari tempat tidur. Lalu akanku beritahu. Berbaringlah di atas pelampung. Masukkan perutmu ke lubangnya. Baiklah. Seperti ini. Wow. Ini sangat nyaman. Sudah ku bilang. Kamu juga punya unicorn untuk dipeluk. Kamu pacar terbaik. Selamat tidur. Masalah sekali. Sekarang pij merasa sedikit cemburu. Andai saja. Wow. Halo. Ini aku. Wow. Mario. Aku bawakan sesuatu. Wow. Apakah itu bantal perut? Aku suka. Sangat nyaman. Pergi dulu. Menyenangkan kan? Perutnya beristirahat dengan nyaman di atas bantal. Semuanya bersik sekali. Sebaiknya ketutup saja. Oh-oh. Perutnya mengganjau. Ting. Mau apa Ting dengan pisau? Apa dia akan memotong perut Wednesday? Hah? Oh, syukurlah. Dia cuma melubangi penutupnya agak perut Wednesday bisa masuk. Ting memang ringan tangan. Apa rencana mereka hari ini? Wow. Apakah itu kereta bayi kerajaan? Akhirnya tiba. Sempurna. Ini uangnya. Wow. Akan ku beri sebatang emas jika kereta bayi itu diberikan padaku. Tidak mungkin. Ini emasnya. Ya. Ini asli. Kereta bayi emas lebih cocok untukku. Ini tak adil. Aku membelinya duluan. Sekarang aku merasa bersalah. Aku punya ide. Wow. Kereta bayi berhias ulang tunai. Ini memang cocok untuk bayiku. Terima kasih. Aku mau kereta bayi bergaya gotik. Satu koin untuk kereta bayi gotik. Akan ku berikan yang seharga satu koin. Apakah itu lemari? Apa yang dilakukan si kurir? Dapat. Berhenti lemuncu tiba-tiba. Ini satu-satunya kereta bayi yang bisa aku dapatkan. Dah. Hanya sebuah rakosong biasa. WSD tahu cara memberikan sentuhan unik. Jika tak bisa mendapatkan kereta bayi bergaya gotik, aku akan buat sendiri. Untungnya aku membawa cat semprot hitam. Aku lapisi seluruhnya dengan warna hitam. Seperti jiwaku. Sekarang aku tambahkan rantai merah dan perak di sekitarnya. Sebuah selimut. Dan bantal di atasnya. Pasti bayiku akan suka tempat hidup barunya ini. Sepertinya semuanya puas dengan kereta bayi mereka. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Petugas kebersihan sedang sangat sibuk. Tapi sepertinya waktunya cukup luang untuk menyentuh perut ibu hamil. Perut ibu hamil? Aku mau menyentuhnya. Begitu besar dan lembut. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana! Nih, ambil uangnya dan pergi. Bagus. Sekarang aku kaya dan bisa menyentuh perut ibu hamil. Itu tak cukup. Ambil lapis teluang ini. Iya, iya. Akan kau ambil. Oh, ada orang lain yang ambil juga? Akhirnya, perut ibu hamil. Tidak. Jangan, jangan. Aku mau sentuh. Pergi sana. Tidak. Tertangkap. Tak secepat itu. Syukurlah. Kalau mau, sentuh perut dia saja. Maksudnya perut Wednesday. Tentu saja. Aku mengawasimu. Putri Peach tak boleh disentuh. Terima kasih, petugas. Perut hamilmu begitu besar. Apa-apaan. Siapa bilang kamu boleh menyentuh perutku? Pergi jauh-jauh atau... Tak perlu seperti ini. Aku punya rencana lain. Apa rencana ting dengan duri-duri itu? Mungkin perut Wednesday butuh sedikit dekorasi? Ini tak menyenangkan. Tambahkan lebih banyak duri, Tidak menutupi seluruh perut. Siapa yang berani menyentuh perut berduri? Aduh, sakit. Bagus. Ini makananmu. Bubur hama. Makan saja. Rasanya cukup unik, ya. Kukira Wednesday suka laba-laba. Barbi juga dapat bubur hama. Ambil uang ini dan berikan makanan yang enak. Baiklah. Mau sandwich sosis? Akhirnya, makanan yang enak. Aku pergi dulu. Sangat tidak adil. Tentu saja, Pete juga dapat bubur hama yang sama. Ini sebatang emas. Berikan aku makanan yang lezat. Pizza? Lezat. Hah? Kok dia bisa dapat pizza? Aku juga mau. Aku tak punya pizza lagi. Tapi aku punya krim kocok. Kurasa krim kocok dan sosis tak cocok digabungkan. Tapi tak masalah selama Barbi senang. Aku juga mau yang manis-manis. Ini dia, sepotong kue. Ini bisa jadi topping yang enak untuk pecamu. Tak terlihat enak. Aku tak mau kue. Krim kocok juga tak enak. Aku tak peduli. Makan saja. Astaga. Nikmati saja makananmu. Apa yang salah? Makanan keluarga miskin hari ini adalah bubur hama. Ibu akan mencobanya. Ini... Enak. Coba. Iuuh. Aku tak makan laba-laba. Aku mau yang dimakan oleh polisi. Hah? Sushi? Bagus. Aku rasa aku bisa membuatnya dari bubur. Apa yang ibu lakukan? Bola bubur. Sekarang kugulun selembar koran menjadi sumpit. Air keran yang kotor itu terlihat seperti kecap. Ayo kita lihat apa sushi bubur ini enak. Ada sesuatu yang enak dirasanya. Mungkin itu rasa karat dari air kerannya. Sepertinya keluarga kaya juga diterimakan bubur hama spesial. Iuuh. Pelayan. Pelayan. Pergi dan ambilkan makanan yang enak. Coba kulihat. Uang. Baiklah. Akan kutangani. Apa rencana si polisi ya? Dia membuat lubang di dinding. Logo McDonald's. Ini adalah lantah tur. Dua Happy Bell segera tiba. Terima kasih, Pak Polisi. Selamat menikmati. McDonald's di dalam penjara. Ingin apa lagi? Bahkan ada petugas kebersihannya sendiri. Tapi dia ceroboh. Charlotte ingin modis hari ini. Tapi dia lebih suka memotong rambut orang lain. Oh oh. Tari dia terlihat. Dia tak ragu memotong rambut yang tebang. Ada yang mencolekku. Gunting? Rambut? Apa yang kamu lakukan pada rambut ibu? Aaaaaah. Benang wall. Sepertinya ibu punya ide. Potong kartun menjadi bentuk kepala. Lalu gambar wajah untuk membuat kepala boneka. Dengan jarum rajut. Buat beberapa lubang di kepala boneka. Dia merajut benang wall di lubang-lubang itu. Dan mengikatnya menjadi simpul. Kelihatan bagus. Boneka ini butuh gaya rambut baru. Kamu bisa membantunya kan sayang? Ini bagus sekali. Akanku berikan gaya rambut baru. Sedangkan untuk poni ibu. Mungkin nanti dia akan menyukainya. Rambut Barbie terlalu panjangnya. Aku bosan. Akanku cari sesuatu yang lain untuk dicukur. Bagaimana dengan rambut pelayan? Target terkunci. Rambut? Apa itu? Rambutku? Suara apa itu? Rambutku juga terpotong. Tidak. Berikan padaku. Jangan bermain dengan alat cukur. Layan. Pergi belikan dia mainan baru. Akan kulaksanakan. Ini dia. Orang ini butuh potongan rambut baru. Ini rambut Play Doh. Ini bukan sepanggitnya ya. Tak ada batasan dalam permainan mencukur ini. Aku ingin membuka salongku sendiri. Saatnya makan siang. Sepuluh. Dua puluh. Aduh, sakit. Anakku terluka. Astaga. Kuku-kuku jarinya memengkak. Anakku yang malah. Tanggung jawab. Aku tahu. Aku punya alatnya. Ini mencegah pintu menutup sepenuhnya. Agar tak ada tangannya terluka. Calo tak bisa menahan diri untuk tak memencet jerawatnya. Bubur ibu sekarang punya rasa baru. Menjijikan. Berhenti memencet jerawatmu. Apa yang akan ibu lakukan? Bungkus gelubung dan bubur? Aku tahu. Masukkan bubur ke dalam gelembung. Beri setiap gelembung puarna agak terlihat seperti jerawat. Tadang. Mainan pemencet jerawat buatan sendiri. Wow. Ini lebih baik daripada memencet jerawat sendiri. Puls sekali saat memencetnya. Dia tak bisa berhenti melakukannya. Mungkin kamu bisa menjilatnya juga dari jari-jarimu. Oh, banyak yang keluar. Oh, tidak. Ellie punya banyak jerawat. Menjijikan. Sepertinya harus dipencet. Akanku coba. Aduh. Astaga. Apa yang harus kulakukan? Benar. Aku harus meminta bantuan. Siapa yang ditelepon ibu? Cepat sekali. Aku datang dengan alat penyedot. Ini akan menyedot semua jerawatmu. Oh, tidak. Jangan lihat kalau tak kuat. Banyak tanah jerawat yang keluar. Artinya cara ini berhasil. Yeay, wajahku halus kembali. Syukurlah. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, dok. Makan coklat itu sangat menyenangkan. Sampai kamu mendapatkan noda gigi yang menjijikan. Lihat gigi kotormu. Gosok gigimu, sayang. Tak mau. Aku tak mau. Tak ada lagi pasta gigi. Oh, oh. Sepertinya butuh cara lain untuk menyakinkan Ellie. Pelayan. Ya, nyonya. Uang. Hah? Ada slot koin di seba sana. Itu memberiku ide. Apa itu bokong Shrek? Kita bisa gunakan Shrek sebagai tutup botol pasta gigi. Shrek sedang di area beraroma min. Wow, keren sekali. Itu dia satu cara membuat menyikat gigi menjadi menyenangkan. Aku akan berbuang air besar. Oh, tidak. Toilet ini pasti sangat tua. Dan dingin. Ellie membeku seperti es. Tolong. Aku. Ada apa? Dibukan toiletnya terasa seperti es. Apa yang bisa kita lakukan? Hmm. Ini makanan favoritku. Aku butuh kotak pizza itu. Aku tak butuh kotak kosong ini. Bertangkap. Aku akan mengubah kotak pizza ini menjadi dudukan toilet. Sempurna. Sekarang coba duduk lagi. Aku tak mau duduk di benda berminyak itu. Aku butuh sesuatu yang hangat dan bersih. Bagaimana dengan kaos kaki? Aku punya ide. Untungnya kaos kakiku cukup lentur dan muat di dudukan toilet. Sekarang bagaimana? Ini hangat. Aku kebelut pipis. Tahan dulu. Jangan duduk di toilet. Mungkin itu kotor. Ayo periksa kuman-kuman-kuman nya dengan kaca pembesar. Lihat itu. Pelayan. Perlu membersihkan toilet. Biar ku bantu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Pertama, ku bersihkan dudukan toilet dengan disinfektan. Sempurna. Sekarang tambahkan sabun bom mandi untuk membuatnya berbusa. Dan siram. Lalu ku tambahkan beberapa pengharum agar baunya segar. Ini juga bisa menjadi dekorasi yang bagus. Tada. Meskipun bagus, Ellie mulai tak sabar. Aku hampir selesai. Tinggal menambahkan pemanas dudukan toilet. Sempurna. Toiletnya siap. Silahkan, sayang. Bingger. Aku butuh privasi. Apa itu permen lollipop raksasa? Pantas saja Charlotte menginginkannya. Kelihatannya enak. Ibu, aku mau permen lollipop raksasa. Permen lollipop? Tunggu sebentar. Ibu sudah memakan semua permen yang ada. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Tunggu. Lihat tikus itu. Mau kemana kamu, kecil? Mau ke tempat menarik ya? Apa itu? Itu gula bungkus. Wow. Aku minta satu ya. Aku juga butuh korek api polisi itu. Tampaknya polisi sedang tidur. Yuk, lihat apa yang akan dilakukan si ibu. Aku tambahkan pewarna makanan hijau ke gula kubus. Lalu kupanaskan dengan korek api. Dia meleleh. Selipkan stik es krim ke dalamnya. Dan jadi deh, ini adalah lollipop. Ibu punya kejutan untukmu. Lollipop. Tips yang kreatif. Ellie tak mau makan camilan apapun. Dan si pelayan cerobos seperti biasa. Aku tidak mau. Ini tak bagus. Pelayan, berikan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa? Sepertinya Ellie punya pesanan khusus. Begitu ya? Baiklah. Apa itu seorang tukang? Apa yang dia rencanakan? Aku hanya akan melakukan sedikit renovasi pada jeruji penjara. Selesai. Tada! Ini adalah jeruji penjara dari marshmallow. Wow! Impianku menjadi kenyataan. Yeay! Yum! Masih ada lagi. Manis gitu. Pelan-pelan, Ellie. Kau punya cukup remen untuk seumur hidup.